Oke, capek jadi dia. Tiap hari ngarang. Karena cerita malu. Jadi kalau kamu itu beneran berantem beneran di Republik, bukan gimmick doang? Bukan berantem sih, tapi ada sesuatu yang harus diselesaikan lagi. Jadi fitnah atau fakta kalau itu sebenarnya cuma gimmick? Kalau itu cuma gimmick? Fitnah kalau itu. Fitnah, itu. Oke, lanjut. Terur, fitnah atau fakta? Barangkali inilah yang menjadi salah satu konflik kamu dengan teman-teman yang lain adalah karena kamu punya kebiasaan aneh, yaitu kamu suka makan jus, dada ayam, fitnah atau fakta? Fakta. Fakta, fakta. Kenapa gak dimakan aja sih dada ayam? Kenapa harus dijus? Dijus, karena lagi program. Program kurus. Tapi dari dulu emang seneng makan sehat. Oh gitu? Dijus dada ayam tapi direbus, campur bayam, campur wortel. Terus di blender gitu? Di blender. Terus dimakan gitu aja? Diminum. Diminum? Orang pake sudutan yang gede tuh. Kenapa gak dimakan aja biasa gitu pake dikunyah-kunyah? Capek ya? Lebih simple. Oh, lebih simple. Pansan kok pernah ngeliat dia makan es grim sama nasi? Hah? Masih mending bro. Apa? Gorengan sama itu. Ih, bercadanya sendiri aku gak ngerti loh ini. Ini bercanda, ini internal ya kayaknya. Pinggah pasutnya, fitnah atau fakta? Iya. Salah satu hal yang kamu tulis juga waktu di dalam adalah, dan kemudian diramaikan oleh keluarga kamu, itu adalah sebuah tagline untuk membuat image kamu, itu baik. Yaitu dengan kata-kata, suami sah menggerbek istri, tapi suami sah yang ditahan, fitnah atau fakta? Fitnah. Itu memang sengaja dibuat sebagai, apa itu istilahnya ya, kata-kata untuk membuat citra diri kamu atau mengarahkan. Di dalam penjara itu gak bisa komunikasi, di jenguk juga gak bisa. Masa? Apalagi di tengah pandemik gak bisa. Katanya tadi sering ada yang ngantar makanan. Cuma ngantar dari depan pager yang di... Tapi kan keluarga bisa menjenguk. Gak bisa, penjara tuh kemarin lagi pandemik begini, gak boleh ada jengukkan apapun. Kuasa hukum hanya boleh menyangkut tentang upaya hukum, tanda tangan dan lain-lain. Jadi gak ada yang buat hal seperti itu. Masa sih keluarga gak bisa datang? Gak bisa, gak bisa. Jadi ini kalian cuma kompak aja kata-katanya sama gitu? Ya gak, kan lagi virtual kita kan sidang saat virtual. Jadi disitulah. Dari situlah kemudian. Oke baiklah. Rory Vita atau fakta? Yuk. Sebenarnya hubungan kamu dan anggota band itu memang gak ada baik. Karena mereka gak suka ngeliat kamu yang suka menang dan seenaknya sendiri soal job. Dimana kamu bebas ngambil job solo. Sementara mereka gak bisa kayak kamu. Fitna atau fakta? Itu salah satu konfliknya. Fitna? Hah? Fitna? Fitna? Bukan itu. Bukan gara-gara kamu suka job-an sendiri. Salah satu konfliknya. Gue ngeliatin Vicky Prasetyo. Fitna atau fakta? Salah satu konfliknya adalah karena kamu tuh... Ya kamu suka ngambil job di luar grup gitu loh. Sementara kalau grup kan gak bisa. Fitna atau fakta? Jawabannya selanjutnya kemarin. Tetapi rupin. Sampai jumpa. Assalamualaikum ya. Terima kasih.